Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Raffi Ahmad kaget didatangi BNN saat perayaan ulang tahunnya, teringat dosa 10 tahun lalu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hari ini sedang berbahagia, sebab keduanya tengah berulang tahun. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang lahir di tanggal yang sama, kini Sultan Andara itu menginjak usia 36 tahun sedangkan sang istri 35 tahun. Sebagai artis ternama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan kejutan dari anak dan karyawannya untuk merayakan ulang tahun mereka, Jumat 17 Februari 2023. Tak hanya itu, di hari ulang tahunnya kali ini Raffi Ahmad juga terkejut karena tiba-tiba didatangi oleh petugas BNN. Hal tersebut terlihat dari postingan Instastory-nya dan acara For Your Pagi atau FYP Trans 7. Kedatangan Kepala Biro Humas dan protokol BNN ri yakni Sulistio Pujo Hartono, menjadi satu hadiah tak terduga untuk suami Nagita Slavina di hari ulang tahunnya. Melihat kedatangan Sulistio Pujo Hartono, Raffi Ahmad menyebut hal itu sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Ayah dua anak ini mengingat momen dirinya ditangkap oleh BNN pada 10 tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Januari. Ini BNN bagian bersejarah dalam hidup saya. Tanggal 13 Januari saya ingat, ini kan namanya perjalanan hidup, setiap orang kalau mau berubah bisa. Jangan berkecil hati, ucap Raffi Ahmad dalam FYP Trans 7. Artis papan atas ini pun langsung diingatkan dengan siapa saja orang yang turut memeriksa dirinya saat ditangkap BNN 10 tahun lalu. Raffi Ahmad terlihat salah tingkah sembari tertawa, ia pun menceritakan momen detik-detik diamankan oleh BNN. Jadi dulu itu kalau di rumah aku masih muda, bu jangan, rumah tinggal sendiri, kadang teman-teman bawa teman, pas di rumah lebak bulus. Lagi ada musik kencang, ada orang masuk, gue asyik aja, bro ayo bro, joget sama saya itu anak buahnya. Artis papan atas ini pun langsung diingatkan dengan siapa saja orang yang turut memeriksa dirinya saat ditangkap BNN 10 tahun lalu. Raffi Ahmad terlihat salah tingkah sembari tertawa, ia pun menceritakan momen detik-detik diamankan oleh BNN. Jadi dulu itu kalau di rumah aku masih muda, bu jangan, rumah tinggal sendiri, kadang teman-teman bawa teman, pas di rumah lebak bulus. Lagi ada musik kencang, ada orang masuk, gue asyik aja, bro ayo bro, joget sama saya itu anak buahnya. Saya digini-giniin, ditepuk-tepuk pundaknya oleh petugas BNN yang datang, cerita Raffi Ahmad sambil salah tingkah di depan Nagita. Raffi mengaku panik saat salah satu petugas BNN mengeluarkan identitas diri. Akhirnya dia keluarin screen safer tulisannya BNN. Hah, paniklah langsung dibawa, dari pihak BNN saat itu gak ada kekerasan sama sekali. Iyalah gelisah, biasa kita MC ini kita ditanya-tanya, ujar Raffi Ahmad. Usai ditangkap, Raffi Ahmad diharuskan untuk menjalani rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Di hadapan Sulistio Pujo, Raffi menceritakan saat rehabilitasi ia sempat melarang teman-teman untuk menjenguknya jika tak membawa makanan yang banyak. Waktu itu kan di BNN Cawang, terus Lido, setiap hari ada jam besuk yang besuk aku banyak banget bawa makanan. Karena mereka bawa makanan aku gak enak sama pasien rehab lainnya. Aku bilang gak usah dateng kesini, kalau mau jenguk bawa makanan yang banyak, kata Raffi Ahmad. Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga kebingungan di ulang tahun kali ini sebab belum membelikan kado untuk sang istri. Raffi Ahmad sebenarnya sudah punya rencana untuk memberikan kejutan besok. Itu dikarenakan hari ini dirinya sangat sibuk syuting. Sedangkan Raffi Ahmad dan Rayanza, kedua buah hati mereka sudah menyiapkan surprise dengan tema Halloween. Anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bahkan sudah memberikan Raffi Ahmad berupa sepatu kustom yang desainnya ia pesan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.